Kementerian luar negeri siap membantu promosi Pesta Budaya Asmat ke luar negeri. Indonesia sebagai negara besar memiliki beragam suku bangsa, mulai dari Aceh sampai Papua. Berbicara tentang Papua belum lengkap rasanya bila tidak menyebut suku Asmat, suku yang terkenal dengan ukiran yang bernilai sini tinggi dan bermakna cukup dalam. Pada tanggal 19 sampai dengan 24 Oktober 2017, Pesta Budaya Asmat yang ke-32 dikelar di Agats. Ibu Kota Kebubatan Asmat, Papua. Inti dari penyelenggaran Pesta Budaya Asmat adalah untuk terus menumbuhkan dan mempertahankan Asmat sebagai situs budaya dan sebagai tujuan wisata di Papua. Pesta Budaya Asmat 2017 yang ke-32 kali ini mengangkat tema Jangan Padamkan Api Wire, Demi Jati Diri Asmat dan Diisi Dengan Beragam Kegiatan Seni dan Budaya. Staff Ali, Menteri Luar Negeri, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Duta Besar Priyanti Gagarin Jatmiko Singgi hadir memenuhi undangan dari Keuskupan Agats. Duta Besar Priyanti Gagarin bersama Bupati Asmat Elisa Kambu dan Uskup Agats Monsiur Alusius Muruwinto secara resmi ikut membuka Pesta Budaya Asmat di Maksud. Dalam kesempatan yang sama, Priyanti Gagarin menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri siap membantu promosi Pesta Budaya Asmat ke luar negeri sehingga semakin banyak wisatawan manca negara yang datang ke Asmat. Mudah-mudahan dengan bantuan promosi yang lebih luas, kita bisa meningkatkan mutu dari Pesta Budaya Asmat ini. Dalam Pesta Budaya Asmat tersebut juga diselenggarakan pawai budaya mengelilingi kota Agats yang diikuti oleh perwakilan suku bangsa Indonesia lainnya dengan tema Bineka Tunggal Ika Mempererat Pembauran Kebangsaan. Pesta Budaya Asmat tahun ini diikuti oleh 449 seniman yang terdiri dari pengukir, penganyam, penari, dan seratus orang pendayung. Demikian Kemlu TV, saya Alphonse Royer, mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!